selamat menikmati 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 sedikit masako, ini pake ilmu tangkar juga, kita masukin lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur menjadi satu nah udah nah ini temen-temen boleh ditambahin sedikit tepung tapioca kalau gak ada kalau gak ada tepung tapioca juga pake tepung terigu juga boleh nanti kita masukinnya itu sedikit-dikit aja ya bun jangan banyak-banyak jadi nanti kita sesuaiin aja sama adonannya, jadi biar gak terlalu lembek banget nah ini kita aduk-aduk biar kita juga tau apakah ini udah pas atau belum jadi ini nanti bisa ditambah ataupun udah cukup ya nah ini kayaknya udah nah ini langsung aja ini aku mau cetak nah disini aku mau cetak sesuai dengan kayak batagor-batagor gitu bun nah ini jadi adonannya kita langsung ambil aja langsung kita lipat kayak gini jadi untuk kreasi lipatan kayak gini temen-temen boleh sesuaiin aja mungkin mau seperti dimsum yang pada umumnya biasanya dimsum pada umumnya kan bundar-bundar gitu ya bulat maksudnya cetakannya agar bundar gitu ataupun gimana aja nah ini aku mau kreasiin seperti kulit pangsit yang ada di batagor nah kayak gini nanti kita atasnya kasih topping ya nah untuk isiannya sendiri ini karena ukuran dari si kulit lupianya ini atau kulitnya ini kecil jadi aku masukinnya kurang lebih tadi setengah senok aja ya kayak gini kita langsung masukin nah dari sini aromanya udah wangi banget nah kayak gini oke jadi kayak bentuk model pita gitu temen-temen oke nah ini setelah aku kasih topping disini toppingnya yang tadi yaitu selai 3 yang udah aku potong kecil-kecil dan juga wortel nah kita kukus kurang lebih 15 menit ya jadi biar dia matangnya merata oke kita taruh dulu nah ini kita kukus di api yang sedang ya jadi jangan terlalu besar oke kita tunggu nah ini dia temen-temen hasilnya yang setelah aku kukus 15 menit kurang lebih ini aromanya super duper wangi banget karena ada aroma daun bawangnya dan juga seledri nya nah ini nih kayak gini nah ini hasilnya mau aku cobain hmmm bener-bener empuk banget di dalam jadi di dalam tuh mateng ya nih kayak gini aku mau kasih saus nah disini sausnya aku kreasin sendiri ya temen-temen nah ini rasanya dijamin cocok banget buat makan ataupun cemilan oke terima kasih jangan lupa video aku di like komen share dan subscribe video aku sebanyak-banyaknya dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapet notification video dari saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati